Halo, hai, jumpa lagi dengan saya Suster Julita, apa kepada semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh berkat. Oke, ada sebuah komentar yang mengatakan Suster bikin video kisah waktu kuliah. Oke, jadi beberapa tahun yang lalu setelah saya kal-kekal, di sekitar tahun 2000, saya kal-kekal 2013. Setelah kal-kekal, saya sempat berkarya untuk membantu di salah satu stasiun radio. Teman-teman bisa cek nanti ya, radio Suara Wajar di Lampung, itu adalah satu radio milik Keuskupan Tanjung Karang. Waktu itu sempat ada radio online-nya, apakah sekarang masih hidup, kurang paham juga radio online-nya. Tapi kalau radio secara fisiknya, badan hukumnya, itu masih ada berdiri sampai sekarang, sejak dijadikan tahun 1942-an gitu. Itu yang pertama setelah saya kal-kekal. Setelah beberapa tahun diperbantukan di sana, Provinsial, pemimpin tinggi Suster-Suster FSGM, memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya, waktu itu untuk belajar di salah satu universitas swasta di Lampung. Kalau teman-teman bertanya, kenapa para Suster itu di perguruan tinggi swasta? Bukan di negeri. Pasti ada alasan yang berdasar, karena perguruan tinggi negeri itu hanya akan menerima lulusan SMA, yang untuk S1 ya, itu minimal itu berhenti dari SMA itu maksimal nih, maksimal itu 4 tahun kalau nggak salah ya. Karena waktu itu ketika saya daftar di perguruan tinggi negeri, mereka bertanya, Suster lulus tahun berapa lulus SMA? Saya jawab, tahun sekian gitu ya. Mereka jawab, oh nggak bisa Suster, maksimal harus 4 tahun. Bisa dibayangkan kan, nggak mungkin Suster itu 4 tahun gitu. Maksudnya tidak mungkin lulus SMA, terus kuliah itu maksimal 4 tahun. Apa gimana ya maksudnya? Intinya begini, kalau postulan kan 1 tahun, novice 1, novice 2, novice 3 itu udah, lulus novice aja udah 4 tahun itu berhenti dari SMA. Dan lulus novice belum tentu langsung kuliah, jadi biasanya tuh free 1 tahun gitu. Ini aku malah bahas itu. Oke, kembali ke saya. Setelah saya membantu di Radio Surawajar, Suster Provinsial, waktu itu Suster Aku Inang meminta saya untuk belajar di salah satu perguruan tinggi, sebenarnya waktu itu dimana aja silahkan gitu ya, tapi intinya bahwa Prodi Teknik Sipil. itulah sebabnya kenapa saya itu kalau teman-teman beberapa waktu yang lalu sering lihat ada video saya di bangunan atau ketemu saya secara tidak langsung ataupun langsung di bangunan itu karena memang saya belajar bersama Pak Tukang, saya belajar bersama para teknik sipil senior lainnya itu di bangunan karena saya belajar di bangunan supaya nanti bisa berkarya atau membantu di karya kongregasi yang urusan-urusan bangunan. tahun 2015 saya masuk kemudian tahun 2019 saya lulus jadi waktu lulus itu persis waktu pandemi meledak. jadi saya bukan produk covid loh ya, saya produk masuk aktif dimana tetap ikut kuliah di dalam kelas, ikut nge-lab, ikut kuliah ngapangan bersama teman-teman yang lain gitu ya. lalu tahun 2019 persis ketika covid meledak itu kan bulan Maret, nah April saya wisuda, maka ketika kami wisuda itu sudah protokol ketat tidak datang orang tua, orang tua datang tapi kayaknya hanya satu atau dua orang gitu saja tidak banyak-banyak itu pun sudah memakai yang itu kacamata terus maskor yang gitu ya. oke, teman-teman semua yang kuliah di teknik sipil pasti paham bahwa dunia teknik sipil secara persaudaraan, toleransi, kekeluargaan, apa ya, semangat itu sangat kental gitu ya, semangat sipilnya, persaudaraannya, kebersamaan, kesetia kawanannya luar biasa, tidak bisa dipunggiri, tetapi ini di tempat saya loh ya, di tempat saya waktu kuliah gitu ya, saya tidak mau mengatakan semuanya loh ya, di tempat saya kuliah itu betul bahwa senioritasnya masih tinggi. dan teman-teman tahu saya adalah satu-satunya suster yang kuliah di situ. secara umum tempat saya kuliah ini ya mayoritas agamanya bukan agama tapi mayoritas itu memang muslim gitu ya, dan yang kuliah di situ Kristen, Katolik itu bisa dihitung dengan jari, bahkan ketika saya itu kuliah tingkat satu itu dari semua prodi itu saya masih ingat banget mendidikan agamanya itu waktu itu hanya sekitar mungkin 30 orang. bisa dibayangkan kan sedikit banget dari semua prodi itu ya, belum lagi di sipil ya hanya saya yang suster, satu lagi teman saya Katolik itu pun juga dari teknik mesin gitu. kembali lagi ke saya, dunia sipil penuh dengan persaudaraan, kebersamaan, tapi juga senioritas di tempat saya. saya katakan begitu karena terus terang, awal-awal saya kuliah bisa dibayangkan saya seorang suster, saya yang harus apa-apa keluar itu tidak gampang, kalaupun mau menginap ataupun mengerjakan tugas sampai malam, ataupun kumpul-kumpul di sekret itu tidak seperti teman-teman lain, yang oke, ngerjakan tugas, biasa sampai nginep-nginep karena memang ya bukan mengatakan bahwa sipil itu susah, tetapi faktanya untuk saya yang tidak pintar sangat berat. Saya tidak pintar dalam berhitung, saya tidak serdas dalam menelaah, menanalisa, berhitung, segala macam itu. Teman-teman yang lain punya persaudaraan di mana ayo kita nanti kerja di sekret. Dan mereka bisa mengerjakan sampai besok, tahu sendiri kan kalau tugas sipil itu satu soal bisa tiga atau empat polio jawabannya. Sementara saya sendirian, saya ngerti, enggak. Dijelasin di kelas, iya-iya sepertinya mudeng, tapi ketika di luar ngeblank semuanya. Jadi saya itu mengerjakan sendiri. Karena sekali lagi saya seorang biarawati, tidak gampang untuk keluar ke sekret, dan ketika ada pertemuan seperti dalam tanda kutip, apa ya, makrap atau apalah itu, mendapatkan izin itu kan tidak gampang. Alasannya apa? Itu yang sulit diterima kalau hanya sebatas itu. Sementara kalau tidak ikut itu, kembali lagi senioritasnya tinggi. Teman-teman tahu, ketika saya pertama, tahun-tahun pertama, sangat berat. Selain saya mengerjakan tugas sendirian di kamar, bisa sampai kandang jam-jam setengah empat, karena kami doa setengah lima, saya sampai mengerjakan tugas setengah empat, lalu tidur sebentar setiap jam empat, sampai jam empat, hanya 30 menit, kemudian bangun doa lagi. Kenapa saya enggak ngerti? Kalau teman-teman di sekret, ya maaf ngomong, terus terang kan, mereka ada kakak tingkat yang bisa ditanyain, teman-teman bisa saling mengerjakan. Hei, tapi tahu enggak, ketika saya tidak datang ke sekret, ketika saya tidak punya persaudaraan yang seperti itu, ketika saya tidak bisa kumpul-kumpul dengan mereka, terus terang, saya, ya maaf ngomong, dikucilkan. Jujur fakta lah. Maaf kalau teman-teman tidak bisa terima, faktanya begitu kan. Saya, bulan-bulan pertama, kedua, ketiga, bagaimana orang menatap saya dengan tatapan nanar? Karena mungkin bagi mereka aneh juga dengan pakaian seperti ini. Karena memang ketika saya kuliah di kelas, ataupun di led, yang memang saya masih bisa dengan pakai baju ini, saya tetap pakai baju suser, walaupun memang saya, kalau di tempat FSJM kan, untuk keperluan tertentu, yang memang sangat urgen, dan tidak bisa tetap memakai baju biara, saya akan bisa menulis surat dan izin ke suster jenderalat. Memang saat itu saya menulis surat, memang izin. Maka ketika teman-teman, di tahun-tahun ketiga, atau kedua, saya sudah mulai nge-leb, ataupun kuliah lapangan, teman-teman menemukan saya memang pakai baju biasa, atau orang menyebutnya baju preman, tidak pakai biara lagi. Mereka mengatakan aneh kan, melihat ini orang pakai baju kayak gini, setiap hari, tidak pernah ikut kumpul, tidak pernah ikut nginep di sekret, tidak pernah gabung, ngerjain tugas bareng-bareng, hei saya tidak punya teman. Dan terus serang, akses untuk dapat tugas, untuk dapat kartu, apa yang namanya waktu itu, kartu yang untuk asistensi itu sulit, tetapi Tuhan pasti memberi jalan. Kalian tahu, ada teman saya, ada Diki, ada Yogi, ada Ipan, ada Doni, Supri, Hasna, Ima, Rahmat. Hanya orang-orang itu yang, dalam tanda kutip, pelan-pelan menjadi teman saya, dan seperti geng. Dan kalian tahu, ketika kami berkumpul menjadi sebuah, bukan sebuah juga ya, tapi kayak, tidak mau untuk disenioritas lagi, dalam artian, kadang-kadang kumpul, tidak jelas di sekret, hanya ngobrol, hanya minum, maksudnya minum kopi, atau apalah, karena memang saya belum pernah sekret, waktu itu saya dipanggil ke sekret, untuk di, ya kayak gimana ya, kayak di sidang, saya tidak datang. gitu emang. Kami dikucilkan, kami tidak punya teman, dan kami di, ah gitu. Bahkan kadang saya berpikir, pro disa, apa ya, sipilnya saya itu, angkatannya saya itu, kayak lebih takut, cutting daripada, dosen gitu. Karena pernah ada momen, di mana dosen sudah berkata ini, tapi teman-teman tuh, takut gak ngikutin kata dosen gitu, tapi ngikutin kata teman-teman, eh kakak tingkat. Tetapi, semua tidak berlangsung lama, setelah tahun ke-2, ke-2 sih belum ya, ke-3 atau keberapalah itu. ketika saya sudah konsisten mengatakan maaf, saya adalah seorang biarawati, saya tidak bisa mengikuti ritme, seorang sipil, yang gampang untuk ketemu di sana, ngersiain tugas di sana, atau apalah kebiasaan mereka, tanpa alasan yang jelas, saya di sini mau kuliah, maka dengan segala keterbatasan saya, saya di sini mau menutup ilmu, tolong bantu saya, mari kita saling bergandingan tangan. Puji Tuhan, mereka semua, bukan semua juga, tetapi ada saja cara Tuhan, untuk membantu saya. Berat memang, karena satu sisi, ritme saya yang kadang berangkat pagi, pulang sore, pulang malam, karena pagi kuliah, siang ngelep, sore ke lapangan, kuliah di lapangan, itu memang seperti itu, sempat terjadi juga, ketegangan, bersih tegang di dalam biara, tetapi saya mencoba komunikasi dengan, sustri yang di biara. Belum lagi tambah, ya maaf bicara, kating seperti itu, situasi di kampus seperti itu, membuat saya itu, kayak, setaknan gitu ya, membuat saya kayak juga, masuk ke kampus itu, berangkat itu ngepress banget, sampai kurang satu menit, atau dua menit, karena apa? Kalau saya lama-lama di situ, nanti saya ditatap dengan tatapan nana, atau kalau enggak, ditanya, ya sebenarnya, bukan ingin tahu, tapi kayak perdebatan gitu. Jadi, sebenarnya, hal-hal yang memang saya, bisa lakukan, misalkan ya, kalau datang itu kan harus, menyapa, permisi kak, selamat pagi kak, itu saya buat, tetapi ketika saya harus, mengerjakan tugas, sampai nginep di secret, atau nanti ada kumpul, di sini di secret, atau nanti, kan saya enggak bisa, tapi ketika saya enggak bisa kan, akses-akses untuk, asensi, itu kan enggak gampang. Sekali lagi, terima kasih untuk teman-teman saya, yang banyak membantu, terutama, pengertian sikap dosennya, dosen-dosen, para dosen, yang sungguh memahami saya, sungguh mengerti saya, dan mempermudah saya. Hingga akhirnya, teman-teman di kampus, dengan sendirinya, mungkin ketegasan saya, dalam bersikap, juga bagaimana saya, menunjukkan cati diri saya, bahwa memang saya seorang suster, yang beda dengan kalian, itu juga akhirnya dimengerti, oleh teman-teman, dan kakak tingkat saya. Akhirnya, saya bersyukur, bahwa saya boleh kuliah di sana, berjumpa dengan mereka, karena itu memang menempah saya, menjadi pribadi, yang seperti sekarang ini, memberi warna, dalam hidup saya. Saya, dalam kuliah, akhirnya terbentuk, apa ya, sikap mental yang kuat, di mana, tidak ada jalan ini, saya harus cari celah, kemana, tidak bisa dimengerti ini, bagaimana saya komunikasi, tentang hal ini, supaya, supaya bisa, sama-sama mengerti, dan akhirnya komunitas, juga mengerti. Saya terbiasa, tidur pagi, subuh, gitu ya, dan bisa terbiasa, tidur, apa ya, tidur, hanya dalam waktu sebentar, lima menit, sepuluh menit, ya, ternyata, dunia kita di, sipil, terutama teman-teman saya, yang sudah bekerja, akhirnya lebih berat, daripada jaman kuliah, dulu kami mengira, ketika jaman kuliah, jaman yang paling berat, kayaknya tuh, kapan sih, cepat selesai, tapi sekarang, setelah sudah selesai, kita kapan tuh, waktu kuliah lagi, menyenangkan, kekeluargaannya sangat, walaupun, saya sampai sekarang, kalau, mendengar, kisah-kisah teman saya, yang, dalam tanda kutip, makrab, gitu ya, di pantai, dengan yang, kayak, ya, apa ya, kayak, di, kayak, tersetara, gitu ya, saya, saya tidak ikut, karena waktu itu, ada surat, dan saya, izin ke suster, tapi kan, izinnya gak kuat, gitu, gak kuat tuh, apa maksudnya, itu kan, karena waktu itu, saya minta, tanda tangan dosen, supaya lebih kuat, atau kaprodi, tapi mereka, tidak, tidak, tidak dapat, karena memang, peristiwa itu, atau kegiatan itu, tidak boleh lagi, dilaksanakan di kampus, tetapi, cutting, itu, tetap melaksanakannya, gitu kan, ketika saya, kami tidak menurut cutting, tau sendirikan di kampus, ah, itu dulu, tetapi indah, saya rasa, itu mungkin tidak terjadi lagi, di kampus saya, harapannya, ketika angkatan saya aja, gitu ya, tetapi, sungguh, bahwa kebersamaan, di sipil, itu sangat membantu, karena, setelah sekarang, kami pada bekerja, saya melihat, teman-teman saya, itu, sudah saling bekerja, ya, jadi, si cutting, yang bekerja di sini, itu ngajak adeknya, adeknya lagi, ngajak adeknya, memang keluargaan sipil, luar biasa, walaupun secara, mengerjakan tugas, saya pribadi, saya orang yang tidak pintar, akhirnya juga, nangis-nangis, berdarah-darah, apalagi, tidak punya teman, untuk bisa akses ke, minta, tanda tangan, minta contoh, minta apa, tetapi itu tadi, Tuhan menghadirkan, rombongan saya, geng saya, akhirnya delapan orang, tadi, untuk membantu saya, memperkuatkan, itu juga, akhirnya yang membuat saya, ketika saya lulus, akhirnya saya, diperbantukan, bukan diperbantukan, saya, diminta untuk berkarya, di bangunan, membantu suster, untuk, dibangunan, saya belajar dengan Pak Tukan, belajar dengan, insinyur-insinyur, yang sudah berpengalaman, seperti, Koeddy, Pak Michael, dan juga yang lainnya, Mas Prima, Mas Bram, gitu ya, karena mereka orang-orang, yang punya skill, sementara saya, ya namanya belajar, itu kan hanya sebatas ilmu, yang perlu di, dimixing dengan pengalaman, mereka punya banyak pengalaman, saya juga bagaimana, sungguh belajar, karena sadar diri, bahwa saya tidak pandai, tetapi saya diberi kesempatan, dan kepercayaan, untuk terus belajar, mengembangkan diri, dan memberikan diri yang terbaik, itulah sebabnya, kalau teman-teman sering menemukan, saya di bangunan, karena mungkin, basic belajarnya saya, ditambah saya juga orang yang, dalam tanda kutip, sejak kecil, diajar orang tua saya, untuk, pekerjaan apa saja, bisa dikerjakan selama saya, mau dan berusaha, tidak ada pekerjaan wanita, laki-laki, tetapi semua bisa, maka, kalau sekarang harus naik, genting, naik ke atap, lihat pekerjaan, dapak tukang, hal itu sudah biasanya, saya lakukan di rumah, ketika saya, apa ya, naik pohon kelapa, bentuli gendeng, atau, naik pohon ceng, atau segala macam lah ya, jadi, sudah hal yang biasa, gitu, dan saya sedikit, dalam tanda kutip, mungkin, tomboy ya, enggak juga sih sebenarnya, tapi, memang, memang saya, saya sadar, jadi, ketika, lebih sedikit, melakukan hal yang, kayak, apa, panjat-panjat, gitu, atau, apalah, ngangkat-ngangkat gitu, karena di rumah juga, udah biasa, ngangkat sawit, ngangkat karet, ngangkat rumput, jadi, udah hal yang biasa, terima kasih, untuk kepercayaan, juga, kesempatan yang diberikan, kepada tarekat, kepada saya, semoga, melalui itu semua, saya bisa tetap, mengembangkan diri, menjadi seorang suster yang bahagia, yang juga, totalitas dalam berkarya, terima kasih, untuk semuanya, dan, terima kasih, juga, untuk teman-temannya, di rumah, sampai jumpa, kalau ketemu saya, di channel, kita saling menyapa, saling berbagi, suka cita, salam, selamat menikmati,